Oke, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya, Memromel, di video pembelajaran berikutnya. Kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran SPDP. Masih dalam tema 1. Kita akan belajari tema 1, 2, dan 3. Oke, anak-anak, sebelumnya kita membahas tentang patung Nusantara. Pertemuan sebelumnya, Mem sudah jelaskan apa itu patung Nusantara. Tetapi kali ini saya akan menjelaskan kembali supaya kita lebih memahami tentang patung Nusantara. Anak-anak, pernahkah engkau melihat patung buah mangga dan kijang di Indramayo yang ada di Jawa Barat? Ini gambarnya, kalian bisa perhatikan. Kemudian patung Bekantan yang ada di Banjarmasin dan juga patung Surabaya yang ada di Surabaya. Namanya patung Suradan Baya. Kemudian ada patung pewayangan di Bali. Ini adalah jenis patung Nusantara yang ada di Nusantara kita ini. Kita akan bahas mengenai patung Nusantara. Patung Nusantara ini adalah merupakan seni membuat patung dari Indonesia. Seni membuat patung adalah sudah dikenal penduduk Indonesia dari berabad-abad tahun yang lalu. Seni patung adalah merupakan bentuk seni tiga dimensi buatan manusia yang menampilkan nilai estetika atau sebuah keindahan. Patung digolongkan sebagai seni tiga dimensi karena memiliki ukuran yang panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dinikmati dari segala arah. Umumnya patung diciptakan untuk memenuhi kebutuhan batin manusia atau hanya sekedar untuk dinikmati saja keindahannya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seni patung adalah suatu benda yang sengaja dipahat untuk meniru bentuk manusia atau hewan. Berbagai macam bentuk dan ukuran patung bisa ditemui di Indonesia. Jenis dan bahan dasar pembuatan patung juga beragam. Ada yang terbuat dari bahan yang lunak seperti kayu, tanah liat, semen, hingga bahan dengan struktur yang keras seperti batu dan juga logak. Kemudian berdasarkan tujuan pembuatannya patung ada enam macam. Yang pertama adalah patung religi. Patung ini dibuat sebagai sarana untuk beribadah atau bermakna yang religius. Yang kedua adalah patung monumen. Patung monumen ini dibuat untuk memperingati jasa seseorang atau kelompok atau peristiwa bersejarah. Dan yang ketiga adalah patung arsitektur. Patung arsitektur ini dibuat yaitu patung yang ikut aktif yang berfungsi dalam konstruksi bangunan. Yang keempat adalah patung dekorasi. Nah, patung dekorasi ini yaitu patung untuk menghias bangunan atau memperindah lingkungan. Dan yang kelima adalah patung seni. Biasanya patung seni ini dibuat orang untuk diciptakan sebagai untuk dinikmati keindahannya. Dan yang keenam adalah patung kerajinan. Yaitu patung hasil karya kerajinan seseorang. Nah, itulah tentang jenis patung. Berikutnya adalah jenis dan corak patung. Jenis karya patung dapat dibuatkan menjadi tiga. Yang pertama adalah patung dada. Nah, yang dimaksud dengan patung dada ini adalah penampilan karya seni patung sebatas dada ke atas. Jadi sebatas dada ke atas. Atau bagian kepalanya saja. Patung ini disebut dengan patung baste. Atau patung dada. Kemudian yang kedua adalah patung torso. Nah, patung torso ini adalah torso itu disebut badan. Jadi patung torso itu adalah karya seni patung yang penampilannya hanya menampilkan bagian badannya saja. Atau dari dada, kemudian pinggang, dan panggul. Atau patung manusia yang tidak mempunyai kepala dan juga tangan dan kaki. Jadi hanya badannya saja. Dan yang ketiga adalah patung lengkap. Nah, patung lengkap ini adalah maksudnya terdiri dari apa? Seluruh anggota badan. Mulai dari kepala sampai kepada kaki. Itulah jenis dan corak patung. Kemudian bahannya. Biasanya bahan-bahan seni patung dapat dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah bahan lunak. Bahan lunak ini adalah bahan materialnya yang terbuat dari bahan yang empuk. Atau mudah dibentuk. Contohnya adalah tanah liat, lilin, sabun, malam, dan juga plastisin. Malam hampir mirip dengan plastisin. Kemudian bahan yang kedua adalah bahan yang sedang. Artinya tidak lunak dan juga tidak keras. Contohnya kayu. Ada kayu waru, ada kayu sengan, ada kayu randu, dan kayu mahoni. Inilah adalah bahan yang sedang. Kemudian ada bahan yang keras. Bahan keras dapat itu berupa kayu dan juga batu-batuan. Contohnya kayu jati. Kayu jati ini adalah kayu yang keras. Kemudian kayu sonokeling dan kayu ulin. Inilah jenis kayu yang keras. Dan juga bahan batu-batuan. Antara lain ada batu padas, ada batu granit, batu andesit, dan batu kualang. Atau disebut dengan marmer. Nah, selain bahan-bahan tersebut, masih ada bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung. Yaitu semen, pasir, gipsum, kuningan, perunggu, emas, dan sebagainya. Itulah bahan-bahan yang dibuat untuk membuat sebuah patung. Berikutnya adalah alat. Alat yang digunakan untuk membuat patung. Tergantung pada bahan dan juga tekniknya. Biasanya alat yang digunakan itu adalah butsir. Butsir ini adalah alat bantu untuk membuat patung yang terbuat dari kayu atau awat. Kemudian alat yang kedua adalah meja putar. Meja putar ini yaitu meja untuk membuat patung dan dapat digerakkan dengan cara diputar. Fungsinya itu untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk dari berbagai arah. Alat yang ketiga adalah pahat. Pahat tentunya tahu ya, biasanya itu untuk memahat kayu. Ada juga untuk memahat batu-batuan. Kemudian palu. Palu juga anak-anak pasti sudah kenal. Dan yang kelima adalah cetakan. Cetakan ini berfungsi untuk mengencangkan ikatan kawat dan memotong ikatan kawat tersebut. Yang keenam adalah sendok adukan. Sendok adukan ini berfungsi untuk mengambil adonan dan menempelkannya pada terangkah patung. Itulah jenis alat yang biasa digunakan untuk membuat patung. Sekarang kita belajar tentang bagaimana teknik pembuatan daripada patung. Teknik ada enam cara. Cara yang pertama adalah teknik membentuk. Teknik membentuk membuat patung dengan menyusun atau menempel sedikit demi sedikit bahan yang digunakan. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah biasanya tanah liat, semen, dan gipsen. Inilah bahan yang cocok untuk dibentuk. Karena mudah untuk dibentuk. Kemudian teknik merakit itu merakit hampir sama dengan membentuk. Namun biasanya terdiri dari atas bagian-bagian yang merupakan beberapa potongan atau barang lempengan lepasan. Patung ini disusun atau dibentuk dengan cara mengelam atau mengelas sesuai dengan bahannya. Misalnya bahan yang digunakan antara lain itu potongan-potongan karton. Nah potongan karton ini biasanya apa? Itu dilem. Kayu juga dilem. Kemudian komponen besi. Biasanya komponen besi ini bisa juga dilem. Kemudian teknik memahat. Teknik memahat ini adalah bisa mengurangi bagian bahan yang tidak dipakai dengan cara menoreh atau melubangi, menggores, mencungkil, dan sebagainya. Bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan yang keras. Biasanya bahan yang keras yang biasa untuk dipahat. Seperti kayu. Tadi jenis kayu yang keras itu adalah kayu ojati. Kemudian batu. Batu ini biasa apa? Di pahat. Kemudian teknik membut sir. Yang keempat adalah teknik membut sir. Teknik membut sir ini yaitu mengurangi bahan yang tidak dipakai sedikit demi sedikit. Menggunakan alat sejenis pisau berukuran yang kecil. Nah, bahan yang cocok dengan teknik ini adalah bahan yang lunak. Jadi yang tidak seperti lilin. Kemudian sabun. Sabun itu bisa di apa? Di hutsir. Kemudian gipser. Nah, teknik yang kelima adalah teknik mencetak. Nah, teknik ini diawali dengan membuat modelnya dulu yang pertama. Kemudian model ini dijadikan alat membentuk cetakan. Nah, setelah dibentuk cetakan baru cetakan itu diisi dengan bahan pembuat patung. Nah, bahan yang cocok dengan ini adalah biasanya itu yang dapat dicetak itu adalah bahan logang. Kemudian fiberglass. Kemudian karet, kaca, dan bahan-bahan lain yang dapat dicetak kemudian mengeras kembali. Itulah yang bisa apa? Yang bisa dicetak. Yang keenam, teknik menempa. Teknik menempa ini adalah membentuk lembaran atau batangan logang dengan cara memukul-mukul. Ya, jadi teknik ini biasanya kita bisa dapat membentuk objek yang kita inginkan. Supaya lebih mudah dibentuk, biasanya logang dapat dipanaskan terlebih dahulu. Kemudian baru mudah untuk ditempa sesuai dengan keinginan kita. Begitulah pelajaran kita pada pagi hari ini tentang patung Nusantara. Nah, di sini ada tugas di rumah. Buatlah satu buah patung Nusantara menggunakan bahan yang sederhana yang bisa kamu jumpai atau yang gampang kamu dapatkan pada saat ini seperti tanah liat. Kemudian sabun atau lilin. Kalian buat patung, terserah kalian membuat patung seperti apa. Patung yang ada di Nusantara kita ini, kamu bentuk. Nah, setelah itu kemudian kamu tulis laporan karya kalian dengan kertas E4 yang isinya berupa misalnya nama patung. Nah, nama patung yang kamu buat itu apa. Kemudian alat. Alat yang kamu gunakan untuk membuat patung tersebut apa. Kemudian bahannya. Bahannya apa? Misalnya kalau bahan yang kamu bentuk dari tanah liat, ya tentu saja bahannya adalah tanah liat. Kemudian tekniknya. Tekniknya. Jadi kamu jelaskan di situ tekniknya bagaimana caranya kamu membuat patung tersebut. Teknik serta langkah-langkah pembuatannya. Ya, jadi ada langkah-langkah pembuatannya nanti. Nah, muatu pekerjaan ini adalah satu bulan ya anak-anak ya. Memharap kalian bisa semua melakukannya di rumah ya. Buat patung yang sederhana. Yang kecil aja gak usah panjang. Gak usah besar maksudnya ya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita. Terima kasih.